Lembaga Bantuan Hukum Bali menyatakan sikap terkait polemik sampah pasca pembatasan jumlah pembuangan sampah ke TPA Suwung yang awalnya sebanyak 225 truk perharinya, kini menjadi 15 truk perharinya, khusus di Kabupaten Badung. Rencananya, pemerintah Kabupaten Badung akan membangun tempat pembuangan sampah secara mandiri, baik itu dalam bentuk TPA maupun tempat pengolahan sampah terpadu di masing-masing desa dan kelurahan. Namun ternyata, pembangunan TPA maupun TPST di Kabupaten Badung berpotensi melanggar hukum. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali, Fani Primaliraning mengatakan, hingga saat ini PMK Badung belum mempunyai payung hukum untuk membuat TPA maupun TPST. LBH Bali juga menolak adanya pembangunan TPA atau TPST tanpa melalui prosedur hukum dan penghormatan terhadap HAM. LBH Bali mengatakan, sudah ada dua aduan dari masyarakat terkait pembuangan sampah secara ilegal. Menurut LBH sendiri, warga negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang disempatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Pengaduan dari warga desa Kutu, itu ada BTN perumahan, itu mengadu karena mereka tinggal di pinggir tempat pembuangan sampah tersebut. Jadi mereka sama sekali tidak dimintakan persetujuan ataupun tidak dimintakan partisipasi publik dalam hal adanya TPA tersebut, yang mana tiba-tiba ada pembuangan sampah secara masif. Namun, setelah mereka melakukan pelaporan ke LBH, kami mendampinginya ke DLHK. Awalnya mereka, tahun lalu mereka pergi ke DLHK sendiri, tapi tidak ada respon, tidak ada respon berarti. Kemudian mereka datang ke LBH, minta pendampingan, akhirnya kami melakukan pendampingan. Terus akhirnya TPA itu diberhentikan. Tapi namun, hal ini kan tidak akan terjadi di desa ini saja. Karena kan Badung atau Bali lagi darurat sampah. Tentu saja ini sebagai pembelajaran ataupun edukasi buat wilayah-wilayah lain bahwa tidak boleh membuka tempat-tempat rumah pembuangan sampah tanpa adanya izin. Jadi warga pun bisa melakukan perlawanan ketika ada pemaksaan atau intimidasi untuk melakukan atau membuka tempat-tempat sampah, tempat pembuangan sampah terpadu atau tempat pembuangan sampah. Karena pemerintah hingga saat ini tidak punya aturan hukumnya. LBH juga mengecam tindakan pemerintah, baik provinsi maupun daerah yang saling lempar dan lepas tangan dalam menyelesaikan permasalahan polemik sampah di Bali. Selain itu LBH Bali juga menyatakan siap melakukan advokasi apabila terjadi intimidasi pengelolaan sampah secara ilegal yang melanggar hak asasi masyarakat. Angga Riza, Kompas Dewata